Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Kali ini aku mau kasih tau bocoran update game CDD terbaru teman-teman Oh iya guys, nanti aku juga mau kasih tau bocoran fitur baru yang bisa bikin kalian dapet uang guys Pastinya nanti bisa cepet kaya ya Kira-kira apa? Nanti aku kasih tau Oke, disini aku ditemenin sama mas kuat guys Nah sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke, langsung saja kita let's go Oke, disini aku mulainya dari depan Latemat guys Nih, Latematnya ada disini Ini gak jauh dari tempat spawn ya Oke, disini mas kuat pake mobil Hyundai Kona ya Terus disebelahnya aku pake mobil legend teman-teman Ini adalah Mitsubishi Lancer Nah ini limited ya, punyanya Tommy Makinan guys Wah mantep ini Siapa yang udah kangen sama mobil ini guys Oke, yuk langsung saja jalan mas Oh iya, yang pertama aku mau gaca lagi teman-teman Kita ambil daily reward dulu ya Oke, disini akhirnya kita sampai ke GBK teman-teman Yuk langsung saja kita masuk mas Nah, akhirnya aku sampai ke mas Dauza teman-teman Oke, yuk langsung saja aku pencet Oke, yang pertama aku mau ambil daily reward dulu guys Kita pencet ini 3, 2, 1, go Ayo, semoga aja dapet bagus guys Wah, ini kayaknya banyak yang warna pink teman-teman Dan disini aku dapet Wah, malah dapet uang 25 juta teman-teman Aduh, yaudah gak apa-apa deh Oke, di limited box kita coba ambil sekali guys Semoga aja dapet yang bagus ini Langsung kita pencet Wah, oke Wah, sejauh ini adihannya masih biasa-biasa semua guys Wah, padahal disampingnya ada Suzuki Swift teman-teman Dan, wih, disini aku malah dapet uang 30 juta aja teman-teman Wah, ini hadiah yang paling kecil guys Wih, disini mas YRO dapet uang 200 juta teman-teman Mantap Oke, sekarang aku mau lanjut Ambil game passbook pakai mobil cumi-cumi guys Semoga aja dapet nih percobaan terakhir teman-teman Oke, 3, 2, 1, go Yap, wah, kayaknya banyak mobil-mobil nih Wih, disini ada uang 700 juta Dan, wih, padahal disampingnya ada Epic dan Legendary loh teman-teman Disini aku malah dapet yang common guys Kita dapet uang 25 juta lagi nih Oke, oke, kalau gitu kita lanjut lagi mas Oke, disini aku udah ada di depan GPK lagi teman-teman Oh iya, disini aku mau sambil jelasin Bocoran update game CDID terbaru teman-teman Oke, yang pertama disini ada Rework Bunda Jazz GK5 teman-teman Nah, untuk fotonya kayak gini guys Jadi, disini tuh ada 3 tipe teman-teman Tipe RS, tipe S, dan tipe A guys Perbedaannya ada di body kitnya sama di bagian velgnya ya Wah, kalau paling keren ini tipe RS guys Dan, kemungkinan mobil kayak gini Bakalan dijual di dealer mobil bekas Bekasi ya Selanjutnya, yang kedua disini ada Modipan baru buat Bunda Jazz yang tadi teman-teman Untuk body kit tambahannya kayak gini guys Nih ya, mulai dari belakang Wah, mantap ini Bunda Jazznya jadi lebih sangar teman-teman Lanjut ke bagian depan Oke, untuk bagian depan Tambahan body kitnya kayak gini ya Kayak lips gitu Tapi ada merah-merahnya guys Kalau kalian pengen body kit modulo ini bisa sempurna Kalian harus pasang dua-duanya teman-teman Nanti bisa ganteng kayak gini ya Keren Terus disini juga ada modipan yang biasa guys Untuk modipannya Cuman kayak tambahan lips kayak gini teman-teman Oke, disini aku mau lanjut dulu Kita gaca pakai robak teman-teman Semoga aja kali ini aku hoki ya Semoga aja bisa dapet legendary guys Yap, langsung saja kita ke bagian shop teman-teman Oke, kita langsung ambil limited box yang berbayar guys Ini harganya 45 robak Yuk, 3, 2, 1, go Langsung aku pencet Yuk, semoga aja dapet yang bagus guys Wah, disini ada yang keren-keren Dan disini aku dapet Wah, ternyata cuman dapet uang 60 juta aja teman-teman Yaudah, enggak apa-apa ya Lumayan guys Bisa buat tambah-tambah beli mobil Tadi percobaan pertama Kita sekarang ke percobaan kedua guys 3, 2, 1, go Oke, semoga aja dapet bagus Dan, weh, jangan, jangan, jangan Wah, malah dapet 30 juta aja teman-teman Dapet kaman malahan guys Oke, oke Disini aku mau ganti mobil aja guys Disini aku mau pakai mobil Toyota Fortuner Chumiku teman-teman Siapa tau kalau aku gacha pakai ini Nanti bisa dapet saudaranya ini guys 3, 2, 1, go Kita gacha sambil ngebut ya teman-teman Wuh, wuh Duh, semoga aja dapet keren Dan, disini aku dapet Wah, malah dapet uang 30 juta terus guys Aduh, kalau kayak gini caranya bisa rugi teman-teman Oke, oke Kita coba lagi guys Ini percobaan keempat Semoga aja aku bisa dapet yang keren nih 3, 2, 1, go Ayo, 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 ayo Oke, tadi ada yang epic guys Disini aku mau dapet Wah, malah dapet 30 juta lagi teman-teman Gimana ini woy Oke, oke, ini percobaan terakhir Semoga aja bisa dapet yang epic atau legendary guys Yuk, 3, 2, 1, go Langsung aku pencet Yap, yuk Wih, tadi ada legendary loh teman-teman Dan disini aku dapet Weh, padahal disampingnya ada uang 400 juta teman-teman Wah, kenapa aku dapet uang 30 juta terus guys Wah, pusing ini Oke, disini aku mau ngelanjutin Kasih tau bocoran-bocoran update game CDID terbaru guys Oke, selanjutnya yang ketiga Disini ada foto gedung teman-teman Wah, ini gedungnya cuman dipoto dikit aja ya Jadi gak dipoto semuanya guys Disini ada tulisannya Rin Heritage Hotel Jakarta guys Wah, pasti keren ini Ini kalau gak salah di bagian atasnya ada kolam renangnya ya Oke, foto selanjutnya disini ada foto gedung lagi teman-teman Disini ada tulisannya CNIB CDID National Industrial Bank Wah, CDID sekarang ada banknya teman-teman Nah, untuk desainnya ini keren ya teman-teman Di bagian atasnya ada kayak gininya guys Kayak besi-besi gitu Untuk bagian sampingnya ini full kaca guys Nice Terus disini ada foto lagi guys Ini tulisannya Full Race Hotel Wah, ini hotelnya banyak juga ya Tadi hotel, ini juga hotel teman-teman Untuk desainnya ini keren guys Disini ada pohon-pohonnya Terus ini kayaknya adalah bagian lobbynya nih Oke, untuk bangunan-bangunannya ini Mungkin bakalan ada di kota Jakarta ya Oke Oke, sekarang yang keempat Disini ada BMW 7 G70 teman-teman Untuk mobilnya kayak gini guys Wah, mantap ini Bagian depannya bener-bener boys ya Ini adalah grill BMW yang sekarang guys Grillnya jadi semakin lebar teman-teman Ini semuanya ada sunroofnya di bagian atasnya teman-teman Mantap Oh iya, disini juga ada foto detailnya teman-teman Nah, untuk mobilnya kayak gini guys Kalau pas gelap Wah, ternyata di bagian grillnya ini Ada lampunya guys Oke, disini ada satu foto lagi guys Nah, kalau pas malem nanti Tampilannya bakalan kayak gini guys Lampu bagian atas ini hidup Bagian bawah sini hidup Dan bagian tengahnya ada Grillnya juga hidup ya Mantap Lanjut, yang kelima disini ada Mobil travel baru guys JP13 Big Jumbo teman-teman Wah, mantap ini Ini buatannya Mitsubishi ya Untuk bodi bagian depannya kayak gini Ini lampu sama grillnya Unik ya teman-teman Wih, di bagian spionnya ada lampunya loh teman-teman Terus kalau kalian lihat dari belakang kayak gini guys Untuk lampu belakangnya kayak gini ya Oh, ternyata di bagian samping sini ada lubang ventilasi guys Oh ya, untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual di dealer mobil komersial Bekasi teman-teman Oke Nah, lanjut Yang keenam disini ada Fitur baru Wah, fiturnya ini keren loh teman-teman Jadi disini fiturnya kalian bisa dapat tambahan uang guys Mantap Oke, oke disini kita lihat dulu teman-teman Nah, jadi fiturnya ini semacam quest ya Oke, disini ada contoh questnya teman-teman Nah, yang pertama adalah Kalian harus kunjungi 10 dealer di satu map teman-teman Nih ya, disini ada progressnya Jadi kalau kalian udah ngunjungi dealer Ini nanti bakalan nambah terus ya Dan kalau udah 10 dealer beneran Kalian bisa dapat hadiah teman-teman Nih, hadiahnya uang 100 juta guys Lanjut quest kedua disini ada playtime teman-teman Jadi kalau kalian main CD-ID dalam 2 jam Nanti kalian bisa dapat hadiah teman-teman Wah, ini fiturnya menarik banget guys Wah, kalau ada quest kayak gini Nanti auto pada kaya teman-teman Mantap Nah, disini questnya otomatis diperbarui Dalam waktu 24 jam teman-teman Wah, semoga aja fitur ini cepet-cepet ada di game CD-ID teman-teman Biar kita bisa cepet-cepet kaya Nah, lanjut yang ke 7 Disini ada Yaris baru teman-teman Oke, disini ada Toyota Yaris GR Sport Improvement Yarlick guys Nah, ini ya kelihatan bagian belakangnya Disini ada emblem GR guys Mantap Untuk mobilnya ini dual tune ya Bagian atasnya warna hitam Bagian bawahnya cetnya warna putih teman-teman Terus untuk bagian depannya kayak gini guys Wah, keren Ini body kitnya mbois banget ya Terus disebelahnya ada Toyota Yaris TRD Sportivo teman-teman Ini yang Joker ya guys Untuk bagian belakangnya kayak gini guys Nah, ini beda sama yang tadi ya Oh, yang tadi di belakang sini tulisannya GR Kalau ini TRD Sportivo guys Lanjut, lihat bagian depan ya Nah, untuk bagian depannya kayak gini guys Ini mobilnya satu warna Oh ya, untuk bagian depannya ini beda sama yang tadi guys Nih, lampu dan grillnya beda ya Nah, ini sekarang guys Sekarang yang ke delapan Ini ada Toyota Vios Tune Untuk mobilnya kayak gini ya Weh, kenapa ini bagian depannya pakai bodinya Yaris guys Bisa-bisanya bagian depan Yaris Bagian belakangnya Toyota Vios teman-teman Tapi keren loh guys Di bagian dalam pampernya ini kayak ada mesinnya guys Untuk bagian velgnya ini juga mbois banget teman-teman Dan untuk di bagian belakangnya kayak ada spoiler tambahan guys Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya aja ya Wih, untuk bagian belakangnya kayak gini teman-teman Nah, kalau mobil Tune kayak gini Kemungkinan bakalan limited ya teman-teman Mungkin mobil kayak gini bakalan dijual di dealer luxury car PSD ya Kalau nggak di situ ya di dealer Mr. Otnas guys Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir guys Nah, yang terakhir di sini ada banyak foto teman-teman Aku bakalan lihatin ke kalian satu per satu guys Nah, di sini ada gambar monas guys Untuk area monas ini kayaknya diperbarui ya Ini adalah foto riwokan kota Jakarta guys Mantap ini Jadi ini monasnya di bagian tengah Di bagian pinggir-pinggir sini ada kolam guys Di deket kolamnya pun juga ada patung-patungnya teman-teman Dan di luaran monas sana ada jalan rayanya beneran teman-teman Wah, bener-bener kayak di relive guys Lanjut foto kedua Di sini ada dealer Mercedes-Benz baru guys Wah, kayaknya ini dealer Mercedes-Benz-nya pindah ya teman-teman Oke, untuk di bagian sini Ini ada dealernya Ada parkiran dealer juga guys Dan di bagian pojok situ kayak ada tempat parkir Tapi gedung gitu guys Jadi kalian bisa masuk Nanti kalian bisa parkir di atas juga teman-teman Mantap Lanjut foto ketiga Di sini ada Wah Untuk di bagian sini Ini kayaknya ada jalannya yang biasa kita lewatin guys Jalan depan GPK ya Oke Di sini ada gedung-gedungnya teman-teman Dan di bagian bawah sini ada Tempat apa ini guys Apakah ini tempat parkir teman-teman Oh ya, fotonya ini aku dapat dari Special Roleplay OCDID RP teman-teman Jadi belum tahu ya Apakah di next update CDID nanti Jakarta bener-bener jadi sekeren ini Atau enggak teman-teman Kita tunggu aja guys Terus foto keempat Di sini ada Foto SPBU teman-teman Wih, di sini kotanya jadi lebih berisi ya guys Nih, di sini ada SPBU Ada Petamat juga guys Dan di bagian luar sana ada pemandangan gedung-gedung tinggi guys Mantap Untuk foto kelima ini ada Apa ini guys Kayak gedung gitu Di bagian depannya ada jalan rayanya teman-teman Lihat, jalan rayanya kayak pertigaan gitu guys Coba bagi kalian yang tahu ini gedung apa Jawab di kolom komentar ya Di sebelahnya ada foto ke-6 teman-teman Wah, untuk foto ke-6nya ini Ada kayak pemukiman padat di Jakarta teman-teman Di bagian sini ada rumah-rumahnya Terus untuk di bagian sebelah sini ada Jalan keretanya guys Wih, keren Untuk foto ke-7 Di sini ada jalan raya lagi guys Ini kayak jalan yang ada di depan GPK teman-teman Nah, tapi kerennya di sini ada Jalan raya lagi di dalam bangunan guys Ya, jadi ini kayak ada belokan gitu Kalian bisa masuk ke sini teman-teman Wah, tempat apa ini guys Coba bagi kalian yang tahu Jawab di kolom komentar juga ya Nah, sekarang foto ke-8 Di sini ada jalanannya yang tadi guys Tapi ini jalannya naik gitu guys Dan untuk di bagian bawahnya ada sungainya teman-teman Kalau di next update CDID Jakarta bener-bener kayak gini Pasti semakin mantap guys Dan untuk foto terakhir Di sini ada dealer Mitsubishi yang baru guys Untuk dealernya kayak gini guys Ini beda kayak biasanya ya Nih, di bagian depannya ada kayak lobbynya gini guys Keren Oke, sampai sini dulu keseruan kita Kasih tahu bocoran update game CDID terbaru teman-teman Wah, mantap banget ya Yang paling keren adalah fitur penambah uang tadi guys Mantap itu Nanti bisa cepat kaya guys Oke, terima kasih buat mas kuat yang udah ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye-bye